Dari dalam satu hari, yang dulunya bisa hanya melayani 10 orang pasien, sekarang itu bisa sampai 22, double. Jadi ini otomatis AI itu bisa membantu mempercepat proses atau kinerja dari dokter, atau dari klinsian, atau dari medical staff itu sendiri. Jadi itu salah satu sejalannya antara riset dan produk. Dari sini tadi ya, saya mulai. Jadi kita istilah-istilahnya aja, ini mungkin sudah pada banyak yang tahu juga, bisa di-skip kali ya saya skipnya. Intinya ada artificial intelligence, ada machine learning, kemudian ada deep learning. Ini saling di sini saya bahas, ini interchangeable ya, artinya kita samakan aja meskipun dia berbeda. Jadi AI itu yang paling luas, kemudian ada machine learning dan deep learning. Nah, untuk aplikasi-aplikasi di healthcare ini, kebanyakan saat ini menggunakan deep learning. Untuk deep learningnya sendiri, itu sebenarnya dia mulai dari sejak 2012 ya, ketika di ImageNet Competition itu di 2012, yang sebelum-sebelumnya memakai machine learning, atau handcrafted, biasanya kita sebut handcrafted features ya, atau kalau yang sekarang deep learning, itu namanya deep features kita biasanya ngomongnya, deep features ya. Jadi dia terdiri dari satu jaringan, dia belajar dari data, kemudian ada jaringan saraf tiruan, atau neural networks ya, yang jumlah parameternya bisa sampai puluhan atau ratusan juta gitu kan, ratusan juta parameters. Nah, bagaimana dia belajar, secara singkat sih ada data, kemudian dia belajar, nanti ada weight-nya, ada bobot-nya, nah itu nanti dia belajar, si neuron-neuron yang kecil-kecil ini nanti dia belajar, kemudian menyimpan bobot ya, intinya kayak gitu. Oke, kita masuk ke inti pembahasan. Kenapa sih AI gitu di healthcare? Itu yang pertama kita harus pahami terlebih dahulu gitu. Nah, yang pertama adalah, karena kita semua itu peduli gitu dengan kesehatan, everyone cares, but not enough money. Kita jujur aja gitu kan, nggak punya kesehatan itu mahal gitu kan. Kemudian ini dilihat dari data OECD ya, bahwa ternyata nggak cukup banyak uang memang gitu kan. Indonesia aja tuh cuma, Indonesia cuma spending ya, itu dari government-nya sekitar berapa nih? Mungkin hampir 3,5% dari total GDP-nya gitu kan. Hanya sedikit gitu. Padahal kita ini negara Indonesia ya, dengan jumlah penduduk mungkin kalau nggak ke-3 atau ke-4 atau ke-5 ya, terbanyak di dunia gitu. Sedangkan untuk US, dia nomor 1, memang spending-nya gede banget. Kemudian untuk Korea sendiri ada di tengah-tengah, atau sekitar 3 atau 4 kali dari Indonesia ya. Dari total persennya GDP-nya. Kemudian, ini dari website KemenQ saya ambil. Meskipun sudah ditingkatkan ya, dari tahun 2019 kemarin, dari berapa? 5% katanya, dari 5% dari pembelanjaan APBD. Yang tadi kalau di slide sebelumnya saya tulis itu sekitar 3% atau hampir 4% ya, sekarang dinaikin jadi 5% untuk kesehatan. Oke, sedikit ya mungkin, tapi kalau melihat uangnya sih mungkin gede ya, 123 triliun gitu. Cuman saya juga nggak tahu sebagaimana efektif ya dalam pengalokasiannya ini. Kita di luar daripada itu konteksnya. Kemudian, kebutuhan terhadap kesehatan itu sendiri nih. Jadi, kalau dari survei ini, negara mana aja sih yang paling peduli gitu dengan kesehatan. Ternyata, Hungary itu nomor 1, China juga ada. Kemudian, Jepan, kemudian Turki. Ini Korea cuma 6% nih ternyata gitu kan. Mereka peduli terhadap healthcare. Meskipun dalam implementasinya di sini cukup bagus ya. Oke, kemudian, kenapa kita butuh AI di dunia healthcare, di dunia kesehatan? Yang berikutnya adalah karena high cost. Kita tahu gitu, bahwa kesehatan itu mahal banget. Ini di US ya, itu paling mahal. Bahkan, datanya 2015 ya, belum lagi di 2019 yang sekarang. Akan sangat mahal gitu kan. Di China, di India nih negara-negara mahal. US, Switzerland, Germany, di Indonesia nih nggak termasuk mahal ya. Meskipun, kalau misalnya kita ngomongin data, Indonesia itu cukup mahal sebenarnya dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Makanya banyak, di suatu data yang nggak saya cantumin di sini, banyak nih orang Indonesia yang berobat ke luar negeri gitu. Keluar negeri dalam arti kayak negara tetangga ya, Singapura atau Malaysia. Tetapi, untuk biaya perawatan penyakit kritis sendiri, itu cuma, berapa nih? Indonesia negara terakhir gitu ya, pelayanannya masih tertinggal. Jadi, kita tuh hampir, kita tuh cukup tertinggal gitu dalam bidang kesehatan secara general. Ini dari dunia kesehatan Indonesia. Kemudian, untuk negara-negara lain, selain Indonesia ya, kalau Indonesia kan nanti akan mendapatkan bonus demografi ya. Kalau di negara-negara lain, itu kayak Jepang, Korea, negara-negara maju, itu mereka akan banyak orang-orang tua di atas 65. Artinya apa? Artinya mereka butuh fasilitas kesehatan yang lebih banyak. Karena kita tidak bisa pungkri ya, makin berumur ya, makin banyak penyakit di dalam tubuhnya, kemudian juga butuh perawatan. Maka dari itu dibutuhkan AI. Oke, itu salah satu faktornya ya. Kemudian, faktor lain kenapa AI itu dibutuhkan, dan ini menjawab kondisi kesehatan saat ini ya, itu adalah kurangnya dokter, kurangnya jumlah dokter. Ini dokter, negara-negara yang memiliki density dokter ya, paling banyak dari seribu orang. Per seribu orang, Jermani empat orang, kemudian Korea aja, 2,3 aja, dan Indonesia itu tadi mana saya cek ya, itu sekitar, nggak nyampe satu, sekitar 0,4. Ini, dari seribu inhabitants ya. Jadi, sangat kecil gitu. Jadi, memang butuh solusi-solusi, dan salah satunya adalah AI. Itu kondisi kesehatan saat ini. Nah, ini yang tadi di Indonesia, jumlah dokter umum dan dokter spesialis, coba ini per provinsi ya, di paling banyak itu dokter umumnya ada di Jakarta, kemudian ada dokter spesialis di Jawa Timur, tapi kalau kita lihat dari data-data ini, per provinsi itu tidak merata sama sekali. Tidak merata. Ada yang dokternya sangat-sangat sedikit gitu kan. Ini misalnya kayak di Kalimantan Utara gitu, bahkan dokter spesialis dan dokter umumnya pun sangat sedikit. Kemudian di Sulawesi Barat misalnya, itu juga sangat sedikit gitu. Nah, jadi kita butuh sesuatu gitu. Dan dengan AI kita mungkin bisa menyelesaikan permasalahan itu, atau minimal membantu atau mengurangi permasalahan-permasalahan tadi. Nah, ini rasio dokter di Indonesia ya, rasio dokter di Indonesia itu terendah di Asia Tenggara. Ini kita hanya satu tingkat di atasnya dari Kamboja. Jadi, bayangkan ini kondisi kesehatan saat ini ya. Saya ingin kita sama-sama memahami bahwa AI itu dibutuhkan kenapa gitu. Karena memang ada banyak permasalahan di dunia kesehatan. Salah satunya tadi, si jumlah dokter yang sangat sedikit. Kemudian, misdiagnosis. Jadi, kesalahan diagnosis di tahun 2015 ini, ada sekitar 10 persen, kalau dilihatnya dari US ya, ada sekitar 10 persen itu salah diagnosis. Oke, ini takeaways-nya kenapa kondisi kesehatan saat ini, bahwa kita semua itu peduli dengan kesehatan, kemudian banyak orang tua, lebih banyak nanti, kemudian sedikitnya dokter, kemudian kita juga khawatir ya. Kemudian high cost tadi saya sebutkan. Oke, itu sedikit pengantar mengenai dunia kesehatan. Dan ini pertanyaan-pertanyaan mengenai, apa sih yang AI bisa lakukan gitu? Nanti akan terjawab, sedikit demi sedikit, di slide-slide berikutnya. Contoh-contohnya misalnya, apakah AI itu bisa mempercepat screening ya? Rapid screening patients, kemudian mengklasifikasikan pasien, atau mengurangi medical errors kah gitu kan? Atau meningkatkan efesiensi dari dokter, apakah AI juga bisa mengurangi, mengurangi atau mengurangi harga ya? Maksudnya mengomongi apa? Reduce medical cost itu, apa ya bahasnya? Mengurangi biaya kesehatan, kemudian otomatis gitu, mengotomasikan beberapa hal yang bisa dimaksimalkan gitu ya. Oke. Nah, ini aplikasinya di dunia healthcare. Saya ambil di beberapa ya. Ini AI di healthcare itu sangat hot ya. Sangat hot itu one of the biggest field lah di dunia startup saat ini. Dari 100 itu ada di pojok kiri, ini tahun 2020 aja ya. Jadi di tahun 2019 kemarin, ada sekitar sampai 4 billion dollar ya, yang dikeluarkan oleh investor. Jadi bagi rekan-rekan ini saya juga, jadi motivasi ya, inspirasi buat kita, dunia kesehatan itu hot gitu. AI di healthcare itu hot. Jadi ini jadi suatu pertimbangan juga bagi kita, bagi teman-teman yang keterlalikan di dunia AI di healthcare. Kemudian ini dari McKinsey, sekitar dari 2010 sampai sekarang, itu ada 8,5 billion dollar yang visi funding sudah keluarkan gitu. Di 50 best funded AI company di dunia. Jadi ini kalau dari Indonesia sih belum ada ya, kalau saya lihat. Mungkin ini nanti jadi motivasi kita juga untuk membuat, mungkin startup atau nanti dari labs, saya pernah lihat fellow labs 247 kayaknya juga punya solusi ya, mengenai kesehatan gitu. Siapa tahu nanti bisa dikembangkan lebih lanjut lagi gitu ya. jadi frontier di dunia kesehatan Indonesia. Oke, dan ini what AI currently be used. Ini beberapa contoh yang saya ambil mengenai aplikasi AI di dunia kesehatan yang sudah berjalan ya, yang sudah ada company-nya juga, kemudian yang sedang dikembangkan. Yang pertama itu adalah efficiently diagnose dan reduce error gitu. Jadi dia efficiency dalam yang diagnosis, kemudian juga AI ini, dia bisa digunakan untuk mendevelop obat-obatan yang terbaru gitu, obat-obatan baru. Kemudian meningkatkan experience dari pasien ketika berobat. Jadi pelayanan kesehatan di rumah sakit itu bisa ditingkatkan juga dengan menggunakan AI. Kemudian mining and managing medical data. Kita ketahui data itu banyak ya, data kesehatan itu banyak. Dan itu kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, maka dokter pihak rumah sakit itu kalau misalnya ngomongin keuntungan ya, itu juga akan dirugikan. Dan dari segi pasien, mereka juga akan dirugikan gitu. Jadi tidak optimum lah pelayanannya. Kemudian yang terakhir, itu AI robot-assisted surgery. Jadi ada sudah gitu robot-robot yang bisa membantu dalam pelaksanaan operasi. Oke. Ini secara detail mengenai efficiently diagnosis error, ada perusahaan namanya Lunit. Ini saya ambil dua contoh. Ini Lunit, perusahaan dari Korea. Jadi dia, kalau nggak salah, saya di 2016 atau 2015 ya, dia mulai. Ini based on research juga. Mereka mengembangkan beberapa aplikasi, chest x-ray, kemudian CT scan, kemudian juga ada mammography, kemudian ini ada lunitscope untuk apa ya, kayak sel gitu loh, kayak makrobiologi ya kalau nggak salah. Kemudian perusahaan Cure AI, ini juga dia menggunakan CT scan. Nanti akan saya bahas mengenai aplikasinya ya di belakang. Ini contoh aplikasi AI di dunia kesehatan untuk mendiagnosis atau mengurangi error dari dokter. Kemudian ini aplikasi untuk perusahaan yang sedang, salah satu dua perusahaan ya, yang mendevelop obat-obatan. Itu ada namanya BioCell Theorepics dan Extalpy. Ini dia juga dapat funding dari Google. Jadi mereka ini mengembangkan ya, pengen nemuin gitu, mempercepatlah kerja. Karena apa? Karena riset itu, riset mengenai obat-obatannya di dunia industri itu sangat mahal. Sangat mahal. Sangat mahal sekali. Dan dari penelitian itu, hanya 10% yang berhasil. Makanya dunia farmasi, pharmaceutical itu ya, mereka langsung mengambil kesempatan bagaimana AI ini bisa diimplementasikan di industri mereka. Nah, kemudian ini untuk meningkatkan experience dari pasien. Coba bayangkan, ini kan kita sekarang lagi musim pandemik ya, COVID-19. Itu, apa, AI itu bisa dipakai untuk face-to-face. Jadi dokter sama kita, itu bisa tinggal telepon-teleponen gitu. Kemudian dia bisa membaca, misalnya kita tinggal kirim gambar gitu kan, kita sakitnya apa, misalnya bagaimana, kalau kulit misalnya kita bisa foto kulit kita, kemudian dikirimkan ke dokter gitu, nanti dokter bisa menganalisis. Itu juga salah satu contoh dari peningkatan kesehatan. Peningkatan, apa, experience dari pasien ya, ketika berobat gitu. Kemudian, kalau dari survei ya, di Amerika itu, banyak sekali komplain gitu. Ya bayangkanlah, kalau kita di Indonesia coba, kita kalau lagi ke dokter, ke rumah sakit, gimana sistem antriannya gitu kan. Kemudian bagaimana data kesehatan kita itu. Kita pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain, datanya nggak ada. Ya kan ya? Kemudian, dokter, kita pindah dari dokter satu ke dokter lain, data kesehatan kita juga nggak ada. Padahal itu tuh riwayat kesehatan kita itu penting. Penting banget itu untuk mengetahui, untuk memberikan treatment ya, ke kita mengenai penyakit atau gejala atau obat-obat atau pelayan kesehatan yang kita butuhkan gitu, atau pasien yang butuhkan. Ini dengan AI juga bisa. Kemudian ini tadi medical AI, managing medical AI ya, ini yang menarik banget. ada mereka membuat library data kesehatan gitu. Di nama perusenanya Tempos, dia membuat library data ya, ini yang bisa dipakai. Kemudian ada namanya H2O AI, ini mungkin teman-teman juga, ini ya, dia di dunia Twitter agak rame nih si H2O ini karena dia baru dapat funding juga. Jadi, dia membuat, apa, bisa ngoleks data, kemudian bisa dipakai gitu. Untuk nih contoh-contohnya banyak, misalnya, dia claim, medical claim fraud detection gitu ya, mendeteksi apakah claimnya dari asuransi itu jelek atau enggak, apa, fraud atau bukan, fraud itu tipuan atau bukan gitu ya. Kemudian, ada early cancer detection gitu ya, juga bisa dengan AI. Kemudian, remote patient monitoring. Tadi, kalau di, di salah satu lab di Stanford itu sudah ada mereka mengembangkan namanya elderly monitoring system gitu. Jadi, di rumah itu di setting, kalau dengan computer vision, nanti bisa ditaruh di kamera, kamera-kamera itu ya bisa ditaruh di rumah, kemudian itu bisa dikontrol, nanti bisa dianalisis gitu. Dari video intelligence-nya itu bisa dianalisis, dia behavior-nya kayak gimana gitu kan. Kemudian, berapa kali, misalnya, apa, kalau misalnya lagi sakit ya, misalnya nanti aktivitasnya kayak gimana, nah itu, udah ada gitu, dari computer vision. Kemudian di rumah sakit juga ada, bisa di install gitu. Itu salah satu web di, salah satu lab di Stanford ya. Jadi, menariknya kalau di luar negeri itu, mereka punya, ini, apa, universitas itu ada rumah sakitnya juga gitu. Jadi, misalnya, kalau di Korea ada Seoul University, ada, terus ada juga Seoul University Hospital. Nah, jadi mereka bisa saling kerjasama tuh, hospital datanya ada, yang diolah, dokternya ada, engineer-nya juga ada. Oke, gitu. Kemudian, yang terakhir, AI Robot Assisted Surgery, ini contohnya ya, apakah bisa gitu ya, apa, robot membantu, jadi ini, dia contohnya untuk ngedeteksi apa ya, masukin pipa gitu, remote. Jadi, kalau misalnya, salah satu paper, juga ada menyebutkan, ini ya, mendeteksi peralatan, apa, operasi itu. Jadi, alat-alat bedah itu bisa dideteksi juga, menggunakan artificial intelligence. Oke, ini aplikasi realnya ya, tadi, beberapa aplikasi real, di dunia kesehatan. Nah, saya pengen ngomongin sedikit mengenai riset, tapi juga ada aplikasinya. Jadi, karena apa? Karena AI di bidang healthcare itu, dia bertumpu sekali dengan riset gitu. Nah, ini salah satu research progressnya ya, dari Nature, tahun 2019. Ini tentang diabetic retinopathy, jadi dari mata ya, dari bola mata, dari retina ya, dari retina. Ini, dari hasil riset mereka ya, riset yang ini ya, ini dari dua orang yang berbeda ya, dari beberapa pihak yang berbeda. Ini kalau dari paper, kalau misalnya teman-teman bisa baca, di bagian kiri ini ya, jadi ini dia bisa ngontrol nih, kondisi mata itu, kondisi dari 6 bulan, kemudian kondisi setelah 12 bulan, kemudian setelah 24 bulan ya. Jadi, dari hasil ini coba, ini dilihat bahwa, AI itu ya, bahkan lebih bagus kinerginya daripada human expert. Kemudian, secara produk di industri, ada namanya IDX itu, IDX, dia sudah menggunakan teknologi AI ya, untuk pilot projectnya, mereka menggunakan selama 9 bulan, itu ada 805 lebih pasien yang dites gitu, menggunakan alat mereka. Kemudian 25 persen, itu pasiennya itu ditested positif, dengan menggunakan retina tadi. Apa efeknya? Dari, mana nih, dari awalnya 3 hari, mereka bisa testing itu 5 hari. kemudian dari jumlah yang, expert yang bisa pakai ya, yang awalnya cuma 1 gitu, yang bisa beroperasi, yang melayani pasien, itu awalnya cuma 1, sekarang bisa meningkat jadi 3 gitu. Kemudian, dari dalam 1 hari gitu ya, yang dulunya bisa hanya melayani 10 orang pasien, sekarang itu bisa sampai 22 gitu, double gitu kan. Jadi, ini otomatis, AI itu bisa membantu gitu ya, mempercepat proses atau kinerja dari dokter, atau dari klincian, atau dari medical staff itu sendiri ya. Jadi, itu salah satu ini, sejalannya antara riset dan produk gitu ya kan. Riset dan produk gitu. Oke, contoh lain, ini di TB ya, TB, tuberculosis, itu bayangkan sekarang Indonesia itu menuduki, ini bukan suatu kebanggaan ya bagi kita, tapi Indonesia menuduki peringkat kedua gitu di dunia. Di bawah Cina, tapi di atasnya India, mengenai kasus TB. TB ini gitu kan, itu bisa digunakan, bisa dibantu dengan AI ya. Ini contoh papernya di Nature juga. Jadi, dia orang-orang ini, researcher ini, menggunakan tiga buah deep learning system yang udah jadi. Jadi, dia pakai dari industri ya, ada Lunit, ada Cure, kemudian dari DB40, TB kalau nggak salah nama alatnya ya, tiga ini. Jadi, dia menggunakan tiga alat ini, tiga aplikasi itu ya, dites di Nepal, sama di Cameroon, dia ngetes, dia ngumpulin database sendiri, ngumpulin database sendiri, kemudian database-nya dites gitu kan, dan dibandingkan dengan radiologis. Coba hasilnya apa? Ini surprising ya, hasilnya ternyata AI itu, hasilnya sama dengan human expert gitu. Hasilnya sama dengan human expert, bahkan lebih bagus dari human expert, dari segi akurasi. Ini coba dibandingkan dengan senior radiologis ya. Dibandingkan dengan senior radiologis, ini human readers-nya, dibandingkan dengan tiga deep learning system gitu. Dengan CAD, sorry, tadi judulnya CAD4TB ya, CAD4TB, kemudian dari Lunit, perusahaan Korea, kemudian QXR, dari Cure AI, dibandingkan ini coba hasil akurasinya, hasil akurasinya bahkan dari senior radiologis itu lebih tinggi. Lebih tinggi deep learning ya, dibandingkan. Dari tiga buah alat tadi, tiga-tiga lebih bagus daripada human readers. Bayangkan, itu di Nepal. Kemudian untuk di Cameroon juga sama, kemudian dari sensitivity dan specificity-nya juga sama ya, hampir sama gitu kan. Nah, kesimpulannya dari riset mereka ini, ini terakhir, jadi nih, kata dia, deep learning system itu harus dikonsider oleh TB ya, oleh dokter gitu, ketika teknologinya terbatas. Sorry, ketika human resource-nya terbatas. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu nggak ada ahli radiologis, terbatas gitu. kita bisa pakai AI system gitu, untuk mempercepat dan untuk membantu dokter, untuk membantu dokter umum misalnya ya, untuk membantu dokter umum nanti bisa dipercepat gitu. Karena fungsi AI itu ya bukan sebagai decision maker gitu. AI itu fungsinya hanya sebagai alat bantu gitu, di dunia kesehatan. Nah, kalau misalnya teknologinya ada, available gitu kan, automated teknologinya ada, maka sangat dianjurkan dari riset ini ya, tahun 2019 ini, bulan Oktober, menggunakan deep learning system atau AI. Oke, kemudian contoh lain, ini ChexNet tahun 2017 ya. Dari salah satu media mainstream, ini dari FIFA, mereka nyebut, bukan FIFA Indonesia ya, maksudnya, dari Vice News, sorry. itu bahkan disebutin bahwa algoritm ini, si ChexNet ini tuh lebih bagus daripada dokter gitu, daripada radiologis. Karena apa? Dari hasil riset mereka nih, mereka mendeteksi kalau nggak salah ada 14 penyakit ya, yang diklasifikasikan. Radiologis 1, 2, 3, 4, itu hasilnya bahkan, average-nya coba, F1 score-nya ya, itu 0,38, tapi untuk ChexNet itu 0,43. Ini booming banget pada saat 2017 gitu, salah satu contoh aplikasi lah, ibaratnya AI itu, wah AI itu udah bagus banget gitu, bla 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 gitu, itu salah satu contoh, ini riset salah satu contoh riset ya, yang dipakai untuk membuktikan bahwa AI itu mudah mengalami progres yang cukup signifikan. Dan teman-teman mungkin sudah tahu gitu, ini risetnya dari, salah satunya ya, dari Andrew Ng gitu, dari labnya dia gitu. Andrew Ng ya, salah satu frontier di bidang artificial intelligence gitu. Nah ini, salah satu lagi contoh riset, dan aplikasi nyata ya, di industri, untuk mendeteksi kanker payudara. Jadi di kanker payudara, ini dari Lunit juga, mudah-mudahan waktunya masih cukup ya, dari Lunit, ini, ada mereka bikin aplikasi juga tadi, untuk breast cancer, dan ini juga dari hasil riset tahun 2020 nih, bulan Januari. jadi ini dilihat dari perbandingan datanya dari UK dan US ya, researchernya, mereka collected data sendiri, kemudian collected data, bikin sistem, kemudian sistemnya dibandingkan dengan clinician gitu, dibaca oleh clinician, oleh ahlinya. Dan dibandingkan ternyata hasilnya apa? hasilnya itu AI sedikit lebih bagus daripada si human expert. Jadi ini suatu, suatu apa ya, balance lah, menurut saya keseimbangan ya, antara riset, progressnya memang bagus, dan produksinya pun ada bagus gitu, di dunia kenyataan gitu ya, di industri. Nah ini salah satunya adalah di unit, eh sorry, di Lunit ya, perusahaan Korea. Jadi mereka ini research-based company gitu. Oke, kemudian ini yang menarik juga, saya mau ambil contohnya adalah, ini bahkan toilet aja sekarang udah ada ya, jadi dipasang smart system di toilet, di apa, di closet, closet ya namanya, toilet seat, sorry, toilet seat, jadi bisa nanti mendeteksi tuh, tentang sistem kita lah, sistem manusia ya, diastolic blood pressure, kemudian strukturaliumnya, kemudian blood oxygenation, ini juga menarik adalah, dia dari riset juga, kemudian dibuat menjadi sebuah produk. Jadi, AI itu awalnya, apa, healthcare di AI itu ya, mereka awalnya dari riset dulu, kemudian baru diimplementasikan di dunia, di dunia industri nyata. Nah, dari sekian banyak progress tadi ya, ada yang bilang sudah lebih bagus, sudah daripada human gitu kan, bombastis lah beritanya di mana-mana, tapi kenapa gitu, implementasinya masih sedikit. Tapi, pada saat COVID ini ya, pandemik ini, orang-orang jadi menyadari gitu, bahwa COVID, bahwa teknologi, terutama AI, itu bisa membantu gitu, bisa membantu, dan sangat dipakai banget gitu, berguna banget untuk, mempercepat, misalnya penanggulangan dalam COVID ya, contohnya ya. Itu kenapa, baru saat ini gitu ya, itu terjadi, itu karena, pertama, itu kurang, kurang banget ya data set, kalau misalnya teman-teman yang riset, di dunia pendidikan ya, karena saya, basicnya kan dari researcher ya, jadi, data set yang ada anotasinya, ada labelnya itu sangat-sangat sedikit, sangat sedikit gitu jumlahnya. Bahkan yang katanya sudah banyak, sekarang untuk, kalau untuk bidang lain ya, misalnya, general kayak object detection, image classification, memang sudah banyak, tapi kalau untuk data anotasi, dibilang healthcare, medical, itu sangat sedikit, masih sangat sedikit gitu. Paling banyak mungkin ada, tadi checks net ya, untuk x-ray ada, tapi tetap itu jumlahnya sedikit, dan masih imbalance gitu. Kemudian, ketika, kurangnya, kolaborasi, antara computer scientist, atau AI engineer ya, atau AI scientist, itu dengan clinicians. Itu salah satu bottleneck, kenapa AI itu, belum berjalan dengan baik gitu, belum bisa diterima, atau belum bisa diimplementasikan, dengan baik di dunia kesehatan. Meskipun tadi, saya sudah jelasin tuh banyak contohnya ya, tapi itu sebenarnya belum terlalu banyak gitu. Kemudian, nih, kurangnya apresiasi juga gitu, ketika ada, ketika ada sedikit aja, misalnya ada sedikit progres gitu, itu, researcher ya, itu dicemoh gitu, ah, AI, kayak gini-kaya gini, ah, risetnya belum bagus gitu, dan segala macam mana. Itu juga jadi salah satu bottleneck ya, kenapa AI itu belum bisa, diimplementasikan dengan luas, di dunia kesehatan. Oke, dengan beberapa banyak progres tadi, tapi tetap ya, AI di dunia kesehatan, atau AI secara umum, itu belum selesai sebenarnya. Bahkan banyak sekali PR, bagi kita ya, riset, startup, itu kan, atau mau bikin bisnis gitu ya, atau bikin teknologi, solusi, itu masih banyak banget challenge-nya. Yang pertama adalah, data konsistensi, atau data reliability ya, jadi data yang ditraining dengan menggunakan data set A, itu bisa jadi hasilnya nggak begitu bagus di data set B. Itu bisa jadi ya. Kemudian, unknown uncertainties gitu. Jadi, banyak penyakit-penyakit itu banyak, tadi udah saya sebutin, kayak DB, kanker payudara, kanker, apa tadi, diabetes ya, diabetes dari mata, itu kan salah satu contohnya aja gitu. Tapi ada banyak lagi itu, penyakit-penyakit yang belum ketemu gitu. Yang kayak contohnya misalnya sekarang COVID ya, COVID kan masih baru juga gitu. AI yang dipakai juga masih pendekatan ya, masih pendekatan ke arah COVID gitu. Bukan benar-benar di COVID-nya gitu ya, bukan benar-benar di data COVID gitu, tapi data-data lain. Tapi, menggunakan data-data lain. Jadi, masih banyak rare disease gitu. Kemudian tadi, limited data set dan sample, kemudian interpretability, bagaimana kita, human ya, menginterpretasikan AI model, kemudian fairness, ethics, kemudian security and privacy, dan equality. Saya mau bahas sedikit demi sedikit, ini interpretability, untuk model AI ya, bisa menggunakan cam namanya, menggunakan visualization. Jadi, ini contohnya di ChexNet tadi ya, mereka bikin model, kemudian datanya di, hasil modelnya, divisualisasikan. Nah, ini untuk mendukung hasil ya, untuk hasil. Ada yang bilang, AI itu kan black box ya, nah, AI itu black box. Nah, salah satu PR-nya adalah, salah satu PR-nya kita kan, interpretability ya, bagaimana menjelaskan itu, AI itu. Nah, salah satu contohnya ini, dengan visualization. Kemudian, dataset bias, ini udah umum sekali ya, di dunia AI sekarang, ini juga salah satu issue. Contohnya, misalnya ini, kalau di gender ya, terutama, sama di, resist ya, AI itu juga disebutnya agak resist. Jadi, ini contohnya kriminal, misalnya, dia white, yang satu lagi, black ya, yang black itu dibilangnya high risk, padahal, jumlah kejahatan dilakukan dia, lebih ringan gitu, daripada yang white. Tapi hasilnya, tends to bias ke, black people gitu kan ya. Kemudian, yang white juga, di sini yang kanan, ini salah satu gender biasnya, kemudian, dipakai dengan, contoh, apa, industri yang sedang ada ya, Microsoft, kemudian IBM Watson kayak ini, kemudian 5++, juga, untuk darker female, itu hasilnya lebih, lebih jelek gitu, dibandingkan dengan white. Ini juga salah satu gender bias, salah satu data set bias ya, dan ini juga terjadi di, di AI untuk medical, atau untuk health care. Kemudian, ini ethics, ethicsnya apa? Jadi, bagaimana sih kita dokter gitu, dalam mengambil keputusan, ketika kita menggunakan AI, itu gimana cara mengambil keputusannya? Ketika, ternyata model, atau AI sistem yang digunakan, itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang human pahami, dokter pahami gitu, keputusan apa yang harus diambil, ini juga kita harus pikirkan ya. Kemudian, bagaimana dokter ini menggunakan AI, di dalam pekerjaannya, kemudian juga bagaimana kita handle nih, kalau misalnya human error, kalau di Indonesia mungkin ada ya, kalau misalnya dokter, kalau nggak salah, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, misdiagnosis gitu, ada hukuman ya. Nah, bagaimana dengan AI, kalau misalnya AI itu error gitu, karena ini kan menyangkut nyawa ya, menyangkut nyawa dan kesehatan seseorang gitu. Kalau mereka error, apa akibatnya? Bagaimana cara menghandle-nya? Ini juga PR masih untuk kita saat ini ya. Kemudian, bagaimana meng-create fairness gitu, diagnosis without bias. Jadi, misalnya, orang AI modelnya ini di-training gitu, dengan menggunakan data dari luar negeri, kemudian diterapkan di Indonesia gitu. Apakah dia bisa berjalan dengan baik gitu? Ini juga jadi PR, PR ya, PR buat kita bersama. Kemudian, security dan privacy, tentu bagaimana di dunia kesehatan itu, data pasien itu privasi gitu, dilindungi secara hukum. Nah, bagaimana kita, dokter ya, dokter, tentunya, kemudian rumah sakit yang bekerja sama dengan computer scientist, atau AI engineer, atau AI scientist, ini mengelola data security dan privacy-nya. salah satu metode yang saya tahu ya, ini bisa menggunakan federated learning, misalnya, ini, datanya itu, di-training di tiap-tiap rumah sakit, kemudian, datanya nggak di-share gitu, tapi modelnya aja yang di-share, jadi modelnya dikirim, jadi, datanya itu di-training, di hospital, kemudian dikirim ke server, modelnya ya, sorry, modelnya yang dikirim, nanti modelnya diolah lagi, kemudian dikembalikan lagi, untuk dipakai di rumah sakit. Ini salah satu contoh, metode ya, untuk security dan privacy. Kalau misalnya rekan-rekan tertarik untuk research, juga bisa, untuk federated learning ini. Nah, kemudian, secara spesifik, challenge, di Indonesia ya, to be honest, itu kan kita sangat sulit gitu, very difficult lah, untuk mendapatkan lokal data dari rumah sakit. Belum lagi, legalnya kayak gimana statusnya gitu kan. Kemudian, tambah lagi, infrastructure. kemudian, government support, gitu kan ya. Dan ini salah satu contoh, ini 2017 loh, ternyata ada tim dari Indonesia, itu mereka bikin, apa, alat deteksi namanya D-Care, TB D-Care namanya. Katanya sih menggunakan machine learning ya, machine learning gitu. Tapi, saya tadi coba cari ya, sama teman-teman ini, teman-teman Indonesia ini, sekarang kan 2020 ya, kira-kira udah 3 tahun gitu. Itu udah, saya nggak nemu gitu, D-Care itu apa, di tahun 2020. Jadi nggak tahu apakah memang stop, pengembangannya gitu, sayang banget sih kalau stop ya, tapi mungkin ada kendalam tersendiri gitu ya, kenapa itu bisa stop. Dan menurut saya ya, ini salah satu challenge-nya kita di Indonesia ya, bagi rekan-rekan, bagi saya, dan rekan-rekan semua. Dan kita bisa, to do gitu, apa yang bisa kita lakukan dengan challenge ini. Kita bisa, apalagi dengan COVID ya, kita makin terbelalak gitu, makin terbuka pikiran kita. Itu mungkin kita bisa, meningkatkan kolaborasi gitu, antara hospital, rumah sakit, dokter, kemudian dengan AI engineer, atau dengan riset scientist. Nah, itu tingkatkanlah kolaborasi gitu, di antara kita, dengan kolaborasi kita bisa menemukan solusi baru ya. Karena banyak sekali inspirasi di luar, tadi yang tadi saya sebutin di luar negeri ya, dari solusi TB, kemudian paru-paru, kanker gitu kan, kulit, kemudian pengelolaan data, itu bisa, bisa kita pakai juga gitu di Indonesia, tapi butuh kolaborasi. Kemudian yang bisa kita lakukan sekarang adalah, kita prepare talents gitu. Kemudian spreading more info about AI. Kayak salah satu contohnya webinar ini, kita spreading terus tuh, bagaimana pentingnya, big data, AI gitu kan, untuk Indonesia ya, terutama untuk, untuk memecahkan solusi, permasalahan-permasalahan di Indonesia. Kemudian juga, apa yang bisa dilakukan, mungkin dengan government ya, government tentunya sangat butuh gitu, kita sangat butuh dukungan juga dari government. Bagaimana sekarang, kalau nggak salah, ada juga namanya Satgas AI ya. Jadi pemerintah juga sudah mulai, peduli gitu, dengan artificial intelligence ini, bagaimana, bisa, permasalahan-permasalahan di Indonesia, bisa diselesaikan dengan menggunakan AI. Ini challenge di Indonesia. Oke, ini sedikit, bonus, AI dan COVID, nggak asik kayaknya, kalau kita nggak ngomongin COVID ya, dan aplikasinya di AI. Ini salah satu contohnya, produk jadi ini ya, dari Invervision, jadi Invervision ini, dari China, dari China, mereka sebenarnya nggak spesifik, kalau saya baca ya, mereka di sini nggak spesifik untuk klasifikasi COVID sebenarnya, tapi lebih menggunakan kayak CT scan, itu untuk penomia, penomonia ya, penomonia, jadi di direksi, penomonia levelnya kayak gimana, nanti dari situ, dokter ya, dengan dokter tentunya, kalau misalnya dia penomonia-nya tinggi gitu kan, dia high risk, maka dia bisa dikategorikan sebagai COVID gitu. Ini dari Invervision. kemudian dari Korea, nggak seru, karena saya di Korea ya, jadi dari tadi saya juga sebutin, ini Lunit, namanya, Lunit ini saya udah coba, aplikasinya free ya, ada free, bisa dites, tapi menggunakan dataset daikom, jadi dia ngasih link di websitenya, lunit.io, untuk deteksi COVID, nah ini yang saya ambil ya, dari internet, jadi dia ngecek nih abnormality score-nya, jadi dimasukin lah si scan, X-ray ini ya, dicek, dimasukin, kemudian nanti keluar hasilnya, dari sini juga nanti ada color yang kayak, visualization-nya tadi ada warna-warninya, ngecek di mana bagian yang abnormal-nya, dan kemudian, tapi dia juga nggak mengambil keputusan ya, cuma ngasih tahu aja, ini tuh abnormal gitu, dan skornya kayak gimana? Keputusan terakhir tetap ada di dokter, jadi keputusan terakhir itu tetap ada di dokter, jadi AI itu hanya sebagai alat bantu, untuk memaksimalkan potensi ya, memaksimalkan potensi dokter gitu, memaksimalkan knowledge-nya dari dokter, gitu, kemudian ini dari tadi disebutin, disenggel oleh Mas Ruli juga, di BPPT, ada salah satu task force-nya, task force AI ya, ini diambil juga dari BPPT website, jadi menggunakan CT scan dan X-ray, menggunakan tiga teknologi, menggunakan machine learning, kemudian deep learning, kemudian ada platform data mining-nya, untuk koleksi data lokal ya Indonesia, kemudian ada decision support system, ini ada sedikit contoh UI-nya ya, masukin, agak mirip sih sebenarnya masukin juga ya, intinya sih pakai X-ray, kemudian dimasukin nanti keluar hasilnya gitu, tapi ada beberapa, tapi di sini nggak disebutin ya beberapa problem-nya, kayaknya di slide yang lain ada problem-nya itu juga, salah satunya adalah, masih kurangin lokal data ya, yang saat ini juga masih di koleksi oleh tim, sub-tos, sub dari TFRI, TFRIC19 ini ya, 19, oke, nah ini saya ngulik iseng aja, ini prototype aja ya, dari dataset luar negeri intinya, open dataset, jadi ini ngulik iseng saya pribadi, sebulan lalu, satu bulan yang lalu, saya dapat dataset public, kemudian iseng-iseng dicobain, tapi ini saya direct ya, COVID dan non-COVID gitu, dari data normal, saya publis juga sedikit tulisannya di link-in saya, detailnya ya, nggak terlalu detail sih, tapi saya publis juga di situ, jadi dengan upload si X-ray ini juga, kemudian nanti hasilnya keluar gitu, dia COVID, yang ini contohnya 96%, dia ini COVID gitu, karena datanya memang, aslinya sih COVID juga memang, jadi data dari, tes datanya itu, dia memang COVID gitu, saya tes untuk nguji coba, model yang saya buat, kemudian, ini hasil eksperimennya, saya pakai Python, sama Keras Library ya, di agak, arkitekturnya saya pakai exception, sama densenet 121, ini ada image, pakai dari pretent-nya ImageNet, kalau reken-rekening tahu, kemudian ada pretent-nya ChexNet juga, yang tadi saya sebutin, dari beberapa tes datanya, ini masih sangat-sangat sedikit ya, tapi cukup promising ya, maksudnya adalah harapan gitu, untuk menggunakan ini, menggunakan, maksudnya menggunakan model AI itu ya, di X-ray dan CT Scan, jadi dari dua, dari model yang saya buat itu, dari sekian banyak tes datanya ini, hanya dua nih yang, dia misklasifikasi gitu, harusnya dia COVID, dia cek sebagai normal, itu, ini apa ya, apa hasil riset, bukan riset ya, hasil coba-coba ngulik iseng saya, nah, kemudian yang terakhir, ada MedSec, ini Medical Segmentation, ini free, dan online free, ini, buat ngecek, saya sebenarnya pengen nunjukin ya, kalau misalnya teman-teman bisa ngecek, medsec.io, kalau nggak salah, nama websitenya, jadi dia menyediakan, segmentation tool nih, secara free ya, dan menggunakan, algoritma, deep learning yang sudah ada, dia pakenya, kalau nggak salah pakenya unit, unit, unit ya, kalau nggak salah di sini, pakai unit, kemudian data yang bisa dipakai itu, ada Dicom Reader, kalau misalnya boleh saya tunjukin sih, coba, seru nih yang ini, saya baru nemu hari ini, soalnya jadi, kayaknya seru banget buat di, buat di share ya, kalau misalnya bisa kelihatan, segmentation, apa tadi namanya, segmentation, Medical Segmentation, oke, Medical Segmentation I.O, oke, medsec.io, oh ya, oh, sorry, online, oke, Medical Segmentation, moga-moga muncul ya, oh nggak muncul nih, oke, nanti saya share deh, tapi intinya, ini tadi saya udah coba ya, beberapa dari Medical Segmentation ini dia, free online, ini, oh ini dia nih, oke, jadi saya mau ngasih tau ya, kalau misalnya, riset AI dan juga implementasinya itu sudah berjalan cukup baik ya, tapi memang masih perlu dukungan lebih lanjut gitu, untuk di industri terutama ya, tapi, ini contohnya, kemudian bisa kita, run, nah ini juga bisa nih, lihat nih, dia dari pakai Amazon ya, servernya, jadi kita tinggal bisa masukin website, apa, bisa masukin data di sini, daikom, nanti keluar hasilnya, atau kalau mau yang, ini ya, ini free nih, bebas kita dipakai, oke, kemudian, coba kalau yang lunit ya, pakai akun saya, nanti dia, jadi dia juga, dia in free nih, jadi ini, learn how AI can help doctors fight corona, ini dia komersial sebenarnya, tapi, untuk yang free, dikasih kesempatan buat ngetes selama, sebanyak 20 gambar, per hari, jadi siapapun bisa daftar, coba iseng-iseng aja gitu, bagi rekenakan yang tertarik ya, nanti bisa di sini dicobain, nanti saya, kalau misalnya rekenakan tinggal daftar, nanti tinggal dicobain, itu, oke, ini terakhir, last, ini nya, apa, last statement ya, dari saya, jadi, ini saya setuju banget, jadi, machine will not replace physicians gitu kan, tetapi physicians using AI, will soon replace those not using it, jadi, kalau misalnya ada di sini rekenakan yang bekerja di bidang kesehatan, baik nurse, doctors gitu kan, atau apa lagi, clinician lah intinya, atau bekerja di rumah sakit gitu kan, AI itu, bukan mengganti, atau bukan menggantikan pekerjaan kita gitu, tapi, AI itu membantu, kita, untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita, memaksimalkan, memaksimalkan, apa ya, memaksimalkan potensi yang ada di diri kita gitu, jadi, nanti ke depannya, dokter itu, nggak ngurusin lagi administrasi gitu kan, tapi lebih kepada seperti konsultan gitu, jadi, mereka dapat, 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 masukan dari AI, kemudian dipikirkan sama dokter, sesuai dengan knowledge yang mereka miliki, keputusannya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu, kemudian juga, rumah sakit ya, juga ya, misalnya, pengelolaan sistemnya gitu kan, administrasinya, kemudian, kalau untuk dokter nanti ada, otomatis, transcription, misalnya, tinggal, tinggal, bacaan dari dokter itu, apa, resep dokter misalnya bisa diotomatiskan gitu kan, tinggal di-scan, kemudian nanti jadi resepnya seperti apa gitu, disimpan di database, nah, jadi, bagian rekan-rekan yang, baik yang kuliah gitu kan, atau yang sudah bekerja di bidang kesehatan, saatnya mulai gitu, menurut saya sih, saatnya mulai ya, menggunakan, coba dicari, tentu, kalau saat ini mungkin masih butuh cost yang cukup tinggi ya, tapi bisalah, coba mulai aja gitu, maksudnya di-update kan knowledge-nya ya, mengenai AI itu apa, seperti apa, aplikasinya seperti apa, yang nantinya, akan berguna gitu, di kemudian hari, itu sih, terakhirlah statement-nya, dari saya, terima kasih, kalau misalnya, ada yang ditanyakan, untuk kolaborasi bisa ke email saya ya, di sini, saya terbuka sekali untuk kolaborasi, kalau misalnya rekan-rekan mau, ada, apa kita riset bareng, atau apa ya, juga terbuka, banyak banget hal-halnya yang bisa kita, kembangkan, dan kita bisa ulik bareng, kemudian dipakai di, Indonesia tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.